Halo, welcome back to my channel Sejada Biru bersama Langit Biru Kali ini gue pengen bikin video reaksi atas live-nya Duta Delima kemarin malam ya Dan disitu bisa kita lihat bahwa Duta Delima, Vicky Naki dan keluarga itu sedang liburan ya Di pekan baru dan menghabiskan liburannya untuk bermain ice skating Dan yang menarik adalah ice skating dan itu malam-malam teman-teman Ya ice skating kan dingin ya teman-teman Ice skating itu sekitar 15 derajat ke bawah ya Dan kalau malam-malam gue 18 derajat aja AC ya AC itu 18 derajat kalau udah full-fullnya satu ruangan udah dingin banget Apalagi di tempat ice skating ya tentu lebih dingin dan itu malam Gue tau udah kalau pekan baru mungkin kalau malam agak panas atau gimana Tapi yang pasti bagi yang kondisi tubuhnya kurang baik mungkin bakal ya paling gak masuk angin lah Dan disini gue menariknya kenapa dipilih liburan ice skating ya Ya gue ngubung-ngubungin nih istilahnya ini Feeling gue sebagai pemerhati Feeling gue sih karena ini ada Ada kaitannya dengan keberangkatan sekeluarga ke Turki bulan Desember ya Karena Turki kita tau sendiri bulan Desember adalah musim dingin dan musim salju Jadi mungkin ini dalam rangka belajar Belajar ice skating Karena sayang banget gitu ya Ke Turki pada saat musim salju tapi kita belum bisa ice skating Nah ini dalam rangka belajar Dan mudah-mudahan cepat belajarnya keluarga Jadi bisa seru-seruan nanti di bulan Desember di Turki ya teman-teman Jadi itu mungkin kaitannya bisa gue tangkep dari main ice skating ini gitu teman Jadi persiapan lah gitu Jadi kita langsung aja lihat videonya yang gue udah potong-potong Yang bakal gue reaksi teman-teman ya Sepi banget ya tempat ice skating sepi banget ya Ya karena mungkin karena malam kali Jadi gak banyak orang yang ice skating Tapi buat belajar jadi lebih enak ya Karena di Jakarta ini Anak gue sering juga sih ke malut teman anggrek gitu Itu crowded banget, penuh banget dan full banget Jadi harus booking dari awal-awal Kalau pengen apalagi hari minggu ya Jadi tempatnya sempit jadinya Kalau mungkin itulah kenapa mungkin dipilih malam hari ya Karena kalau siang udah pasti full book ya Jadi kita gantian gitu teman-teman Dan kalau malam selain gak crowding Dan orang-orang tentu tahu fikir naki Ntar bukannya malah enak belajar Malah jadi jumpa fans gitu ya Mungkin itu kenapa dipilih malam ya teman-teman Tapi sayang aja Keluarganya kelihatan Gak terlalu tebal ya Jaketnya gitu ya Jadi mungkin yang lagi kondisinya gak fit Kayak Duta ini bakal ada Ada kemasukan nih Masukan Jadi kalau ice skating mungkin Agak lebih tebal ya Teman-teman apalagi malam hari itu ya Kemudian-mudian Duta Delima langsung minum obat Langsung tidur nih Kelihatan dia batuk-batuk terus Itu kan Bang Tara kan itu ya Kalau yang depan tadi Yang deket Vicky itu Bang Wardes ya Gue soalnya gak apal ya Kayaknya sih iya Ini Bang Tara Dan apakah di sampingnya adalah calonnya Ya gue gak tahu Tapi gue mau ucapin buat Bang Tara ya Selamat menempuh ya pernikahan Semoga Acaranya lancar gitu ya Dan itu udah dikasih tahu ya Sama Nenek ya Terupan Nenek dan Mama Eva Kalau akan Bang Tara akan Apa ya Akan Melakukan pernikahan gitu ya Mudah-mudahan Acaranya lancar Oh iya Disini kan keluarga nih Yang muda-muda nih Yang tante-tantenya Nah mungkin yang Bapaknya sama ibunya Mama Eva disana ya Sebelah sana ya Sama Nenek mungkin Nenek ice skating juga gak ya Boleh dibaca dulu Kirain hain Nen Kirain hain Nen Kak pikirin Ternyata sedangnya tuba Iya Karena waktu itu tuh Abla tuba kan lagi Dongengin ini Kisah kancil sama apa gitu Jadi ini ya Sekali lagi Dipocorkan juga ya Bahwa memang benar Itu adalah Suara dari Abla tuba Jadi dia sedang Mendongengkan Fikinaki Dan Untuk dalam rangka apa Yang menindak bobokan Kayaknya Fikinaki Didongengin kayak gitu Bukannya malah Tidur Malah cikikikan aja Seharian Dan Seru juga Dengerin dongengnya Apa dah ya Abla tuba Dan Orang-orang Jadi pengen Didongengin gitu Kayak kata Sukri Bang Nelpon ya Bang Dongengin Gue dongengin aja Azab kubur Akhirnya dia tidur Jadi 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 trend Gitu ya Vicky kapan ke Turki Dia belum tau Harusnya Kalau lagi batuk Kedinginan Makin parah Nggak tau Kan kita harus Melawan penyakit Jadi ditanya Kapan Vicky Ke Turki Tentu aja Nggak bakal Dicawab ya Terutama Karena Disampingnya Ada Bang Vicky Sendiri Nggak boleh lah Dibocorin Masalah seperti itu Itu kan Ke Turki Itu juga ada Sangkut pautnya Dengan masalah kerjaan Dia ya Sebagai Youtuber Jadi Mungkin Nada udah ngerti Coba kalau nggak ada Mungkin Dibocorin Dan Gue salut ya Sama Duta Delima Mama Eva Gitu ya Secara Tidak langsung Adalah Menolong kalian Yang pada Kepok nih Tentang masalah Vicky Naki Karena gue yakin Tanpa mereka Nih Lu nggak bakal dapet Ya gue nih Gue juga Nggak dapet apa-apa Tentang informasi Dari Vicky dan Tukba Karena mereka Begitu Rapatnya Begitu rapatnya Menyimpan masalah itu Gitu ya Kisah mereka Gitu ya Dan Yang sekarang Kita Bokar ya Sebenarnya Bocoran dari Mama Eva Dari Duta Delima Tapi itu Gue bersyukur Karena Kalau nggak ada Itu ya Teman-teman Ini bisa jadi Bola liar Ya teman-teman Jadi orang-orang Berfantasi Ini Ini Itu Jadi Menurut gue Live-nya Duta Delima Live-nya Mama Eva Itu sangat Membantu Membantu Supaya Teman-teman Itu nggak terlalu Over Overhalu ya Jadi Ketika Mau begini Itu Diluruskan Sama mereka Oh Nggak kok Bang Vicky Bukannya Ke Turki Seperti kemarin Ada rumor-rumor Kalau Vicky Hari itu Ke Turki Karena naik Pesawat Kalau logika Gue sih Nggak Tapi kan Bola liar Itu Jadi Ada Tapi ketika Ada Infostory Mama Eva Terus Live juga Jadi Semuanya Berjalan Kelurus lagi Ke jalan yang Cerita sesungguhnya Nggak terlalu Halu lah Jadi Sangat membantu Apa yang dilakukan Sama Duta Delima Sama yang dilakukan Mama Eva Ya karena mereka ini kan Udah public figure Ya teman-teman Vicky ini udah public figure Kalau enggak Gue juga Ngereaksi Orang lain juga Pasti banyak yang Ngereaksi Dan Gue tetap Pegang teguh Untuk tetap Memberitakan Yang benar-benar Udah valid Terutama Apa yang Diberitakan oleh Mama Eva Dan Keluarga besar Vicky Naki Termasuk Tuta Ada lima ini Teman-teman Jadinya Masih Ganteng-ganteng kan Vicky Matu banget Ya dari pengakuan sendiri Masih kontek-kontek kan Udah pastilah Dan Ketika Vicky ditanya Banyak Akan sama Tuba Udah jam berapa Di Turki Langsung dijawab Jam tujuh Seolah-olah Udah apal Jam sana Kalau gue ditanya Gitu Gue bakal Memprediksi Kalau di Antara Perbedaan Antara Turki Dan Indonesia Itu Jakarta Dan Istanbul Itu Empat jam Ya teman-teman Kalau Misalnya Di Indonesia Jam Sebelas Berarti Di Turki Adalah jam Tujuh Jadi Udah Ketauan ya Berarti Pada saat Dibikin video ini Adalah jam Sebelas Ya teman-teman Udah Udah malam Banget Gue Gak tau Teman-teman Di Pekan Baru Tolong informasinya Tempat Ice Keating Ini Buka Sampai jam Berapa Apa Mereka Di Booking Booking Khusus Buat mereka Gue liat Karena gak ada Orang-orang Selain keluarga Mereka Kayaknya Ini Bookingan Khusus Yang Hanya Keluarga Mereka Aja Yang ada Tolong Informasinya Dan Setau Gue Udah Jam Sebelas Ini Teman-teman Biasanya Kalau Tempat Ice Keating Kan ada Di tempat Mall Kalau yang Tau Tempat Ice Keating Ini Tolong Info Di Komentar Tempat 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 every time feel the same seru gak ice skating itu tadi eh apa ya eh bahasa-bahasa Rusia ya gue kangen banget sebenernya tuh apa ya Vicky ini bikin konten sama orang Rusia gitu ya karena bahasa Rusia dia persek banget menurut gue ya udah ngelotok banget bahasa Rusia nya dan ya dia itu apa ya eh logatnya itu bisa-bisa sama sama penduduk aslinya itu sama ketika baru belajar bahasa Turki juga Tukba bilang logatnya itu kayak logat orang Turki dan yang hebat dari orang berbicara bahasa asing adalah dia bisa menyatu dengan logat warga tempat kayak Inggrisnya itu Inggris americano tapi kadang-kadang dia nimbulin Inggris Britishnya gitu walaupun dia pernah di suatu saat dia bilang kalau dia itu Britishnya agak kurang tapi menurut gua kalau dia mau Britishnya bisa didalemin gitu jadi jadi dia bisa bisa menempatkan bahasanya sesuai dengan karakter karakter masyarakat setempat gitu itu yang agak susah ya teman-teman karena orang Indonesia agak susah seperti itu karena ada bahasa logat awalnya ya kadang-kadang ada yang bahasa Inggris bahasa Inggris logat Jawa karena di Singapura aja kan bahasa Inggrisnya logatnya logat Singapura ya logat-logat Melayu gitu ya dan orang-orang kaya Vicky orang-orang banyaknya juga ya yang logatnya itu bisa menyamai penduduk aslinya gitu itu itu suatu kelebihan dari kelebihannya bisa berbahasa asing gitu ya not really not really itu agak ke-British nah itu Amerika lucu banget ya sih Duta 5 ketika ditanya sama netizen itu dengan polosnya dia jawab temen-temen ini kelebihan si Duta gitu ya dengan polos aja dia bilang kayaknya Bang Tara itu enggak pacaran deh terus dijawab langsung iya enggak pacaran dia taruh tapi langsung ngeliat mukanya Bang Tara kayaknya dia dan Bang Tara kayaknya ngelotot gitu kan itu kenapa dibocorin sih gitu dan dia senyum-senyum langsung merunduk gitu ya dan itu yang memang dilakukan Duta 5 gitu ya nih ya temen-temen ketika kalian chat sama dia Duta 5 ini itu pasti dijawab temen-temen secara kalau enggak ada kalau enggak ada halangan ya kalau misalnya dia lagi nengok itu pasti dibacain satu-satu dan teliti banget nih dan dia berusaha untuk menjawab itu temen-temen kalian bisa lihat-lihat lagi di video ini apapun pertanyaannya pasti disalurkan kalian tanya ke Vicky Bang Bang ini ada pertanyaan kan enggak harus begitu ya kalau yang lain mah udah dilewatin aja kalau bukannya masalah dia dia mau tetap gitu tetap di dijawab jadi itu telitinya dan dan yang yang lebih jelas lagi pada saat Mama Eva live ya si Duta ini kan ngelihat ya pertanyaannya Nah itu ada pertanyaan yang kelewat sama Mama Eva itu ditanyain buat jadi Duta ini secara tidak langsung bener-bener mengakomodir pertanyaan dari temen-temen yang kepo gitu ya setiap pertanyaan dijawab walaupun sebenarnya itu pertanyaan yang harusnya enggak perlu dijawab juga enggak apa-apa gitu tapi dijawabin sama dia itu spesialnya Duta Delima nah pada saat disini mungkin banyak pertanyaan yang tidak memuaskan kalian karena enggak gerget karena mungkin di sampingnya ada Bang Vicky itu patut dimalumi temen-temen ya mungkin ya namanya Kak Adek juga dia takut lah kalau misalnya diomelin ya kayak kayak tadi Bang Tara langsung melototin dia langsung ngerunduk gitu kan informasi yang seharusnya enggak perlu dijawab juga sama Duta ke masalah seperti itu tapi spontan dia udah dijawab gitu tapi langsung ya itu aja klip yang gua siapkan untuk warianya Hai ya itu aja klip yang gua siapkan untuk gua reaksi ya dan disitu berkali-kali temen-temen minta live bareng Tugba ya temen-temen tapi Tugbanya memang enggak nonton mungkin kan jam 7 mungkin dia habis pulang kerja eh dia masih kerja enggak ya karena Tugba sendiri bilang katanya 10 hari lagi countdown ya 10 atau 7 hari gua lupa dan mungkin ini minggu-minggu hari terakhir dia kerja dan tahu sendiri kan kerja dia dari jam berapa ke jam berapa dan kerja keras banget Tugba ini ya bekerja keras dan ya ya itulah wanita pekerja keras menurut gua gitu ya dan mudah-mudahan sih ya temen-temen ya Vicky secepatnya kesana ya ke ke Ankara ya bantu pindahan maksud gue kasian kan Tugba sendirian pindahan paling enggak ada yang temenin pindahan gitu kan dan keluarga juga nih ya bulan Desember merencanakan untuk ke Turki mudah-mudahan eh apa ya belajar ice skatingnya lancar dan bisa disana nanti bisa rame-rame dan gua berharap itu adalah awal kebangkitan video vlognya bersama keluarga ya temen-temen buat Vicky Naki dan gua gua sih setuju banget kalau keluarga ini bikin vlog karena sangat menarik ya temen-temen apa yang dilakukan Duta Dlima apalah yang dilakukan Mama Eva itu pasti banyak ditonton ya dan kalau mereka bikin tim bisa lah itu bisa 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 untuk vlog keluarga ya temen-temen jadi ya bagus menurut gua sama seperti keluarga Ata keluarga Ricis keluarga Ransi Sertemen kan ada tuh tiap tapi nggak perlu yang setiap daily life maksudnya jalan-jalan gini kan harusnya lebih profesional lagi di videoin kalau nggak salah jalan-jalan ini juga apa ya ice skating ini juga bakal di vlog ini bagian dari vlognya Vicky Naki karena Duta juga bilang kalau Bang Vicky ke Pekanburu baru itu untuk ngambil kamera dan sekalian nge-vlog ya untuk pas ice skating ini gitu dan ngambil kamera buat apa nih kayaknya mau ada yang mau berangkat lagi gini jadi itu ya jadi eh ya itu aja sih reaksi gua ya banyak sebenarnya tapi gua lupa yang mau berdasarkan direaksikan tapi nanti aja mungkin ada update nanti gua sekalian ngomongnya yang gua lupa banyak yang ngomong-ngomongin gitu ya Oke gitu aja jangan lupa like comment and subscribe bye-bye hai 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 hai